Intro Ahmad Ali, salah satu warga desa Penda Siron mendatangi penyidik Polres Murung Raya untuk menyampaikan satu berkas pengaduan balik tentang pencemaran nama baik yang sudah dilakukan Rianto warga Penda Siron terhadap mereka pada tahun 2021 lalu Selasa 1 Maret 2022, Ahmad Ali melapor ke penyidik Polres Murung Raya dengan dugaan Saudara Rianto dan saudara Niko temannya telah menuduh menggelapkan uang fee desa untuk keperluan pribadi Warga desa Penda Siron ini mendatangi Polres Murung Raya pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat Pagi didampingi Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD Lembaga Pemantau Pemerintah Trias Politika RI atau LP2TRI Kabupaten Murung Raya, Fahriyadi Setelah keluar dan selesai menyampaikan satu berkas pengaduan Ahmad Ali bersama Ketua LP2TRI langsung memberikan keterangan pada awak media tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke penyidik yakni melaporkan balik saudara Rianto dengan tuduhan pencemaran nama baik Saudara Rianto pada tahun 2021 lalu telah melaporkan Ahmad Ali dengan dugaan telah memakai atau menggunakan uang fee desa untuk keperluan acara pribadi Ternyata setelah tim inspektorat kabupaten turun langsung ke desa mereka tidak menemukan pelanggaran seperti yang sudah disangkakan oleh saudara Rianto Bahkan Bupati Murung Raya Ferdi Middle Yosep saat berkunjung ke desa Penda Siron juga mendengar tentang adanya laporan Rianto dan terbukti tidak menemukan pelanggaran pihak penyidik Polres Murung Raya juga tidak menemukan bukti pelanggaran seperti dalam laporan Rianto Ahmad Ali membuat laporan guna membuktikan kepada seluruh masyarakat di desa Penda Siron bahwa dirinya tidak bersalah sebagaimana dituduhkan Rianto yang bahkan diviralkan di media sosial siang rekan-rekan apun dia jadi kami dari kuasa dari pihak saudara Ahmad Ali beliau ini aslinya dari desa Penda Siron kecematan Lom Surup, Pempatan Murung Raya, Publisi Kementeran Dengar memberi kuasa kepada saya atas nama Pak Haryadi ketua DVD LSM Kabupaten Murung Raya, Publisi Kementeran Dengar untuk melaporkan salah satu kasus diduga Oknum Masyarakat Desa Penda Siron menduga kuat bahwa melaporkan saudara Ali saudara si Ahmad Ali ini menggelapkan pi desa sebesar Rp18.000.000.000 setelah itu beliau ini dipanggil sesuai dengan prosedurnya keputusan memenuhi kegilaan ternyata tidak terbukti bahwa dia ini ada pembelapan karena uang tersebut adalah titipan dari orang ketiga menuju kas beliau ini beliau ini transferkan ke ke abangnya Kadensi tiba saudara Mekin setelah itu karena dia ini merasa keberatan dari pihak ini kan pencembaraan nama baik ini nah sesuai dengan undang-undang artinya undang-undang setang ID itu kan nomor 11 tahun 2008 setang ID nama baik jadi meminta mohon kepada saya untuk mendamping dalam proses hukum di untuk pertempuran raya buktinya sudah kita sampaikan ini buktinya sudah kita sampaikan nah kemungkinan ini perjalanannya kalau menurut undang-undang pekat fakulri itu kan artinya 15 hari berjalan jadi kita tunggu 15 sampai 30 hari nah jika juga proses hukumnya agak lama otomatis saya yang selaku proses hukum nanti akan rotanya ulang daripada pihak pinum penyidik berjalan raya nah mudah-mudahan dalam kasus ini penanganannya kan artinya independen dari pihak itu dari Kabupaten Murung Raya Kalimata Tengah Adinata melaporkan selamat menikmati